Kisah perjalanan Cristiano Ronaldo Dimulai dari Euro 2004 Cristiano Ronaldo sangat percaya diri ketika Portugal menjadi tuan rumah Euro 2004. Turnamen ini diselenggarakan untuk pertama kalinya di Portugal dari tanggal 12 Juni hingga tanggal 4 Juli tahun 2004. Sebanyak 31 pertandingan dimainkan di 10 venue di 8 kota Aveiro, Braga, Coimbra, Guimaraes, Faro, Lule, Leiria, Lisbon, dan Porto. Satu hal yang paling dinanti adalah gelar juara Piala Eropa yang belum juga kesampaian. Ronaldo pun masih mengingat kenangan pahit ketika trof yang suj di depan mata justru melayang ke tangan Yunani. Tepatnya pada final Piala Eropa 2004, Aselecao dikecundangi Yunani 1-0 di rum sendiri. Air mata Ronaldo mengalir deras meratapi kenyataan yang paling menyakitkan bagi timnya. Padahal, kala itu Portugal begitu percaya diri menaklukkan tim kejutan Yunani di final untuk meraih trofi. Saat itu masa yang sangat sulit karena kekalahan yang menyakitkan. Terutama di rumah sendiri. Sebelumnya kami sudah yakin akan keluar sebagai juara dengan cara yang unik, ungkapnya seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Sejak saat itu pula, Ronaldo sangat percaya bahwa tak ada yang pasti di sepak bola. Tulah sepak bola. Sepak bola mengajarkan saya banyak hal. Tak ada hal yang pasti. Tegas penyerang Real Madrid itu. Up yang benar hari ini bisa jadi kebohongan besok. Sebuah tim bisa sangat bagus hari ini. Tapi sangat buru di kemudian hari. Jadi, semua itu adalah bagian darinya. Sebagai pemain yang percaya Tuhan, Ronaldo merasa bahwa semua sudah menjadi takdir ketentuan Tuhan. Tapi kami tetap harus memikirkan masa depan dan tuh harus positif sehingga Portugal bisa memenangkan suatu yang besar seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Euro 2008 Cristiano Ronaldo Pesepak bola kelahiran tanggal 5 Februari tahun 1985 itu telah mengoleksi total 49 gol dalam 110 penampilan internasional untuk tim senior Portugal sejak melakoni debut pada tahun 2003 silam. Sang kapten sukses melewati pencapaian 47 gol Pauleta. Kekalahan Republik Cesca-Ceco, 1-3 dari Portugal membuat Karel Bruegner harus mengakui kehebatan Cristiano Ronaldo. Menurut pelatih rep, Cesca itu Ronaldo memang hebat dan sangat berperan dalam kemenangan Portugal itu. Cristiano Ronaldo adalah senjata yang sangat berbahaya. Dia bisa menjadi pemain terbaik di Euro 2008. Tapi Portugal tidak hanya Ronaldo, kata Bruegner. Republik Cesca-Ceco, 1-3 dari Portugal. Membuat Karel Bruegner harus mengakui kehebatan Cristiano Ronaldo. Ronaldo memang tampil menawan pada pertandingan itu. Aksinya mengawali gol yang dicetak deko. Dia sendiri kemudian mencetak gol kedua dan memberi asis kepada Ricardo Cuaresma untuk mencetak gol ketiga Portugal. Menurut Bruegner, pemainnya kesulitan mematikan striker Manchester United tersebut. Sebelum mencetak gol, dia sudah beberapa kali membahayakan gawang rep. Ceco, bahkan, satu tendangan kerasnya tepat ke arah gawang. Beruntung keeper Peter Cech mampu membloknya. Sebelumnya, pelatih Portugal Luis Felipe Scolari mengatakan, kesuksesan timnya salah satunya ditentukan oleh kemampuan fisik mereka. Bruegner mengakuinya. Namun, dia membantah bahwa rep. Ceco sedang punya masalah dengan fisik. Masalah kami adalah Portugal yang memiliki kekuatan ekstra setelah unggul 2-1 dan kemudian membuat kami berada dalam tekanan. Masalahnya, Portugal memainkan sepak bola yang luar biasa. Jelasnya, terhenti pada perempat final setelah Euro 2008. Perjalanan Portugal terhenti pada perempat final setelah dikalahkan Jerman 2-3. Perempat final pertama mempertemukan juara grup A Portugal melawan Jerman, yang berakhir sebagai runner-up grup B. Bastian Schweinsteiger dari Jerman mencetak gol pembuka di pertengahan babak pertama, sebelum Miroslav Klose menggandakan keunggulan mereka 4 menit kemudian. Portugal memperkecil ketertinggalan 5 menit sebelum turun minum. Tetapi Jerman mengembalikan keunggulan 2 gol mereka pada menit ke-60. Tetapi Jerman mampu bertahan dan lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 1996. Portugal harus gagal lagi untuk kedua kalinya meraih piala Eropa yang diidamkan Cristiano Ronaldo. Euro 2012. Spanyol menunjukkan kedikdayaan mereka dan menjadi tim pertama yang sukses mempertahankan gelar juara. Portugal memastikan diri sebagai tim pertama yang lolos ke semifinal setelah gol tunggal Cristiano Ronaldo di menit 79 menjadi pembeda. Sementara Jerman tampil sensasional dengan menggulung Yunani 4-2. Dengan Filip Lam, Sami Hedira, Miroslav Klose dan Marco Reus bergantian menjebol gawang Yunani. Yang hanya bisa dua kali membalas lewat gol Giorgio Samaras dan Theo Salpingidis, Cristiano Ronaldo gagal adu penalti. Itulah barangkali kalimat yang tepat untuk melukiskan hasil pertandingan semifinal piala Eropa 2012. Ronaldo kan tidak ikut mengeksekusi penalti. Memang benar. Dalam pertandingan itu bintang sepak bola berinisial CR7 tersebut tidak ikut menjadi Algojo. Namun, bintang klub Real Madrid itu sebenarnya masuk daftar lima pemain Algojo penalti sesi pertama. Cristiano Ronaldo. Benar-benar apas. Karena tidak menjadi Algojo penalti. Sehingga Portugal harus gagal lagi. Euro 2016. Adalah panggung Cristiano Ronaldo. Setelah penantian panjang. Ronaldo akhirnya meraih trofi internasional pertamanya bersama Portugal. Bertahun-tahun sudah Ronaldo dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Dia bersaing ketat dengan Lionel Messi di level tertinggi. Di Euro 2016, Ronaldo menunjukkan perannya sebagai kapten tim. Keberadaannya dalam tim Portugal sangat penting. Padahal Ronaldo hanya mencetak tiga gol. Ronaldo juga tidak bisa bermain penuh di laga final kontra Perancis. Dia terpaksa ditarik karena cedera. Namun, Ronaldo tetap berada di tepi lapangan dan berperan sebagai pelatih kedua. Portugal sebenarnya bukan favorit juara di Euro 2016. Bahkan performa mereka tidak cukup meyakinkan di fase grup. Betapa tidak. Dari tiga laga fase grup, Portugal hanya meraih tiga poin dari tiga hasil imbang. Portugal cukup beruntung lolos ke 16 besar sebagai salah satu dari empat tim peringkat tiga terbaik. Di 16 besar, performa Portugal pun tidak benar-benar meyakinkan. Setelah itu Portugal beruntung bisa mengalahkan Polandia lewat adu penalti di perempat final. Barulah mereka menang cukup meyakinkan di semifinal. Nah perjuangan pas-pasan sejak awal turnamen inilah yang membuat Portugal diragukan di partai final. Terlebih, lawannya adalah Perancis yang sangat kuat. Duel final Euro 2016 pun berjalan penuh drama. Perancis jadi favorit. Tapi setidaknya Portugal punya Ronaldo. Ronaldo memasuki final ini dengan tiga gol saja. Tidak terlalu produktif. Meski begitu, nama besar dia kini bisa membuat perbedaan. Nahas, Ronaldo hanya bertahan 24 menit di lapangan. Lutut Ronaldo dihantam Dimitri Payet hingga memaksanya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ronaldo tampak meneteskan air mata saat ditarik keluar lapangan. Mimpinya membawa Portugal juara nyaris sirna. Meski begitu, Portugal terus berjuang. Mereka bisa menahan imbang perancis cetak gol kemenangan melalui Eder di menit ke-109. Portugal juara. Sekaligus tropi pertama Cher 7 di ajang Piala Eropa bersama Portugal. Euro 2020. Portugal mengikuti ajang ini dengan membawa embel-embel juara bertahan di edisi sebelumnya yang digelar pada tahun 2016 lalu. Sayangnya, untuk kali ini, perjalanan mereka hanya sampai di babak 16 besar saja. Pasukan Fernando Santos berhasil dihentikan oleh Belgia pada laga yang digelar di Estadio de la Cartuja. Mereka kalah dengan skor 0-1 di mana satu-satunya gol yang tercipta di cetak Torgan Hazard pada menit ke-42. Bukannya Portugal tidak berusaha menang. Mereka sudah mengupayakan segala cara untuk mencetak gol balasan dengan catatan 23 tembakan dan 58 persen penguasaan bola. Tapi, takdir berkata lain. Euro 2024. Selesai sudah perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal di Piala Eropa tahun ini. Langkah Ronaldo hanya sampai babak perempat final lantaran Selecau das Quinas di Jegal Timnas Perancis. Ini menjadi ajang Piala Eropa Cristiano Ronaldo yang terakhir. Karena mengingat usia Ronaldo sudah 39 tahun. Selesai sudah kisah Ronaldo bersama Timnas Portugal di Euro 2024.